Desa Karangsari Desa Karangsari merupakan daerah transmigrasi yang terletak di Kabupaten Banyu Alsin, Provinsi Sumatera Selatan. Jika ditarik garis lurus dari jembatan Ampera ke Karangsari, hanya berjarak lebih kurang 70 km. Tapi, untuk menuju desa ini, harus menempuh jalan darat selama 1 jam setengah. Lalu, diteruskan dengan perjalanan menyusuri sungai dengan speedboat sekitar 2 jam. Tanah di desa Karangsari bukanlah tanah yang subur. Namun, para transmigran yang mengadu nasib di desa itu pantang menyerah. Mereka berhasil mengubah lahan tidak produktif menjadi sebuah wilayah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan dan salah satu lumbung padi nasional. Salah satu pionir pertanian di desa itu adalah warga LDII Muhammad Zaka. Dialah yang selama ini dengan tekun membangkitkan semangat para petani agar tidak mudah menyerah. Motivasi kepada para petani sangatlah penting. Pasalnya, desa Karangsari merupakan daerah pertanian pasang surut yang dikelola secara tabela atau tabur benih langsung yang dalam satu tahun bisa dua kali tanam. Zaka juga berupaya meningkatkan indeks pertanaman atau IP dari 100 menjadi IP 200. Selain memperbaiki irigasi dan normalisasi saluran, bantuan pemerintah pun ikut menunjang pembangunan desa itu. Selaku ketua pecil baga dawa Islam Indonesia yang menambil dangi membina kelompok tani dari berbagai kelompok Insya Allah mencapai 900 hingga 1000 hektar. Alhamdulillah sistem tanam kita adalah sistem tabela. Tabur benih langsung berhektar mencapai hasil 5 hingga 8 ton berhektar. Ini merupakan IP 200 yang mana setelah panen, kita lihat sekarang kita panen, setelah itu langsung kita olah menjadi IP 200. Sementara untuk kelangkaan pupuk yang sering dikeluhkan tidak menjadi penghalang dalam mengolah sawah. Karangsari sebelum menjadi wilayah penghasil beras terbesar keempat nasional, membutuhkan perjuangan lebih dari 30 tahun. Kami ke Karangagung dengan berangkat program Transmigrasi tahun 1985. Kami berangkat dari Seko Harjo tanggal 25 Desember 1985 dan sampai di Karangagung tanggal 10 Januari 1986. Namun pada waktu itu kami membawa rombongan warga LDI jumlahnya 30. 44 kakak yang 36 kakak adalah Mubalek Mubalibat. Namun semua tidak kerasan, hanya mantep yang 24 kakak lainnya pulang ke Jawa. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini kami telah merasakan kenikmatannya Transmigrasi. Ternyata kita sebagai petani bisa panen yang melimpah dan bantuan-bantuan pemerintah sangat nyata. Baik prasarana, sarana, tanah dan lain sebagainya. Selain daripada itu kami sebagai warga yang hidup di Pran, pada 2-3 tahun yang lewat ini sudah hampir 30% rombongan kami bisa naik haji. Pemandangan ini benar-benar berubah. 30 tahun lalu, 2 tahun setelah Transmigrasi, satu persatu rombongan kembali ke Jawa. Karena yang datang memang rata-rata bukan petani, tapi buru pabrik, mereka tidak kerasan dan menyerah lalu pulang ke kampung halaman. Kini, warga telah merasakan hasil jering payahnya. Karangsari memiliki potensi pertanian yang luar biasa dan masyarakatnya juga semakin sejahtera. Terima kasih.